Nah kita bakal bahas meletor of fantasy trade ya mungkin sebagian besar deh kalian belum tahu atau mungkin masa bodohnya sama trade ya jujur aja trade itu sangat-sangat penting banget ya dan bukan bagi media empat ya untuk DPS timbaf terus untuk relik sama yang terakhir untuk yang suka tanker deh diri ya tebas lumayan DPS ya untuk DPS ya gua kasih tahu dulu yang lebih berguna untuk di semua situasi ya jadi yang pertama tuh subasa ya Anda trade yang butuh senjatanya ada yang tidak deh jadi subasa ini kalian enggak butuh senjatanya itu ya saya baca disini subasa rainstorm ketika subasa memberikan damage ya kalian akan mendapatkan stek yang namanya free strike tak sampai 15-15 kali 05.7,5 persen selama 30 detik dan 30 detik ini setiap kali kalian nyerang akan ngeri fresh waktunya jadi bisa permanen buff deh jadi jangan khawatir di hanya 30 detik aja enggak ya nah ini permainan buff ya kalau di 4000 naik 30 persennya di kalian 0,6 berarti 18 persen gua nggak pakai subasa ya tapi ada efeknya nih kalau misalkan hit ya hit satu monster ya kalau selesai situ ada damage up ya tujuh ya dan bisa kalian stek sampai 15 persen gitu ya ini nah jadi gitu enaknya ya lalu ada damage selama 18 persen ketika kalian mencapai 4000 trade lalu yang kedua Samir ya nah Samir yang gua nggak terlalu seranin karena masalahnya gini lho kalian harus enggak boleh kena damage ya jadi kalau misalkan nggak kena damage selama 16 detik ya jadi empat kali tiga aja ada 12 persen damage up ya tapi kalau misalkan kena hit akan berkurang jadi setiap satu detik berkurang satu setek sedangkan kalau untuk mendapatkan bahwa nya itu kalian butuh 16 detik itu lumayan lama lalu sama yang 4000 naik lagi jadi empat kali 20 persen nah sebenarnya ada lebih tinggi ya beda 2 persen sama subasa tapi sebenarnya dengan subasa lebih enak karena gampang dan enggak bisa kurang hitnya kecuali kan nggak hit tapi kalau ini kalau misalkan kena hit ya susah kecuali kalian benar-benar produksi nya tapi gua nggak percaya pasti kena damage pasti itu ya jadi ya enggak saranin juga kita nah ini crow ya ini untuk kalian ya suka Solo Solo konten ya kalau kalian baca ini ketika enggak di dalam part yang damage tambahan 6 persen dan damage yang masuk ke kalian empat persen kurang ya jadi kalian ngasih demikian lebih tinggi dan demikian masuk ke kalian tuh lebih rendah kalau di 4000 ya naik 10 persen ada demikian tambahan ya ini 12 persen ketika kalian masuk ke dalam combat selama 12 detik ya jadi sebenarnya crow ini lebih enak kalau misalkan di Solo konten ya kalau misalkan lagi katakanlah farming achievement atau di wormhole ya atau mungkin kalian di bagian pantasam ya remse pakai crow karena lebih enak gitu ya Nah lalu ada siro nah saya siro ini lebih enak kalau misalnya kalian yang suka mem fisikal ya memang ada demikian tambahan di sini 10 persennya untuk semua etek ya tapi dia ada demikian tambahan untuk fisikal ya jadi mungkin multiplayer demikian itu ada dua kalau misalkan pakai siro 6 persen untuk semua etek dan 10 persen untuk fisikal etek ya diko kalian mungkin pengen bikin tim kayak katakanlah match siro sama mungkin nanti ah Claudia ya atau mungkin Lira nanti ya kalau misalkan pakai atlet ini lalu yang terbaru itu ada Fritz ya ini nah Fritz ini bagi kalian yang suka bikin tim ice nah komiskan baca di 1200 ini ya posetek 1,5 persen setiap tiga detik ketika masuk ke dalam battle ya dan bakal bertahan 5 detik di 15 persen kalau di 4000 itu 24 persen gede banget itu dan kena pendapatnya yang namanya hyperbody hyperbody itu gak bisa kenoknya jadi kalian bisa ngehit terus habar setaku kenoknya lalu imbun kontrol efek jadi kalau bisa enggak bisa kena stun pertama ya selama kalian di atas prostemen kita lalu untuk buff sama healing ya nanggu bahas dulu yang demesis karena itu lebih enak ya karena lebih bagus keku juga pakai demesis yang gua udah naikin sampai 4000 saya nih Nah kalau saya baca di sini ya nah ini demesis ini adalah salah satu threat yang wajib kalian pakai senjatanya kalian soalnya hanya senjata demesis yang bisa ngasih yang namanya elektrotrode itu negeri tertutup yang ini ya yang yang turut ini ya Nah itu nih Nah jadi kalian butuh senjata demesis ya itu misalnya kalian enggak mau pakai demesis tuh sekarang pakai tracanya keguna gitu ya ketika elektrotnya muncul ya ada demis tambahan 60% dari total etek kalian ya untuk semua musuh di sekitar 30 meter dan heel untuk semua Ali termasuk kalian 120 persen tergantung etek kalian Nah ini juga sama ya demis tambahan sama 200 persen jadi kalau saya keren munculin si turut ini ya ada heel tambahan ya hati kayaknya kenapa hilang sui dapat instan Hill sama yang pastu jenis yang kedua kalian pakai kokoriter kokoriter ini dia buffing jadi il efek kalian itu meningkat 20% tidak bergede terdipalian yang suka pakai support timnya jadi dua support ya mending kalian pakai ini ketika kalian dapatin hilang atau ah part kalian ada buffing attack yang 15% selama lima detik jadi selama kalian dapat hilang perman babnya tuh bisa terus ada lalu yang terakhir itu ada eko untuk demis buf empat persen tapi hanya untuk parti kalian ya Jadi kalian enggak bisa dapetin buset etek ini nah lalu ada yang relik ya untuk yang zero diberkali yang mungkin suka pakai relik ya jadi setiap lima detik ya kalian bisa kurangin 1,5 detik cooldown dari si relik itu naik ya jadi kurangin tiga detik ya setiap lima detik nah yang terakhir itu yang tuh tanking ya Nah yang pertama yang gue suka banget itu huma ya dihubungi bakal dapat shield ya setiap kali kalian menerima 5dm saya akan dapat yang namanya putih to mark ya lalu kalau misalnya itu demes flamenya lemdms itu dapat dua edis jadi tidak berdua for it menjadi kalian hanya butuh enam detik untuk mendapatkan pulmark ini 12 tapi kalau saya itu bukan flame demesya berarti kalian butuh 20 titik lalu ketika kalian menggunakan skill ya kalian akan mendapatkan 0,4 persen atau komisah markingnya penuh ya 0,6 jadi kali aja ya 12 ya 12 kali 0,6 persen di 7,2 persen dari total darah kalian jadi kalau saya katakanlah ya darah kalian itu 200.000 misalnya ya dikali 7,2 persen jadi kalian akan mendapatkan shield yang setara dengan 14.000 darah kalian jadi kalau misalnya 4.000 ya naik lagi menjadi 0,9 persen jadi kali aja tuh kan di 21.600 shield yang disetara dengan HP kalian itu lalu yang kedua itu ada King ya ini bagi kalian suka main di wormhole ya atau mungkin di bagian pantas yang mungkin kalian punya damage yang tinggi tapi gampang mati ya sekarang gua pakai ini di setiap kali kalian mengalahkan musuh ya ada tujuh musuh dapat restore XP ya darah kalian ya 8 persen dan ini kalau di wormhole kan ada debuff 80% minus healing kan itu enggak berpengaruh sama ini jadi kalian tetap dapat 8% dia kalau misalnya kita kali lagi ya gitu ya kali aja gitu ya dan darah kalian 200.000 jadi kalian akan dapatkan restore darah 16.000 nah lalu kalau misalnya di 4000 trade ya dapatinnya 10% jadi dapatnya 20.000 kalau darah kalian 200.000 itu gede dan hanya perlu lima musuh kalau yang di seribu 200 kan tujuh musuh yang terakhir tuh ada Meryl tapi Meryl gua nggak saranin sih ya dia terbatas hanya untuk frost damage doang nah tapi kalian akan mendapatkan frostbitan immunity jadi kalian nggak bisa kayak diperlambat gitu ya kalau misalnya kalian kena freeze durasinya hanya 50 persennya kompensi 10 detik ya berarti hanya lima detik doang nah tapi yang enak di bintang 4 adalah 4000 trade adalah sekalian jalan di atas air airnya bakal buku Nah jadi kalian bisa gunakan itu untuk bikin signal collector ya yang suka-suka naro di lautan kalian bisa pakai ini nah jadi sebenarnya untuk yang tanking kayak gue cuman saranin kalian pakai huma atau king ya rumah untuk segala situasi ya jadi kalian bisa lebih tebal lagi terlalu untuk kalian pakai Meryl Meryl bintang tiganya jadi si Meryl bintang tiga itu kan kalian akan dapatin shield ya ini ya Meryl bintang tiganya ini nah ketika kalian mengganti weapon ya Meryl ini terdapat shield 10% ya dari maksimal darah kalian ya lu bisa kalian kompokan sama huma ya silkaya makin gede lagi Nah itu wakilnya suka main tanker ya untuk menaikkan threat kalian ya kalian harus memberikan gif ya nggak bisa sembarangan gitu kalau misalnya kalian mampir di website yang sering kosar itu nah ini ya jadi kalau saya kalian lihat di sini ya setiap karakter punya gift favoritnya masing-masing misalnya aja yang untuk si Tsubasa ya dia butuhnya ini yang 802 ini yang kayak badut ah beruang gitu sama boneka yang figurin Angel kalau salah satu namanya Nah kalau misalkan naikkan Nemesis beda lagi itu ya yang 80 itu boneka yang kayak gini sama ini jadi hati-hati itu ya ada berapa cara bisa kalian lakukan yang pertama ya harian dulu ya kalian ke black market yang di black market disini ya di dekat Omnium Tower ini banget sini nah ini ini harian ya jadi kalian wajib ambil kita disuruh pilih antara 2 box saya salah satu ya ini udah ambil jadi kasih nonton video Goyan Deli itu ya gua bakal seri linknya di deskripsi yang bisa nonton sana yang pertama dan kedua kalian kecetus ya ini nah nanti aja naik kesananya di belakang aparade itu di sini kita bakal main di games yang kayak di Arcade gitu ya ambil-ambil boneka sehari tiga kali yang memang agak agak lumayan capek atau ribet ya soalnya kalian harus bisa pasiin bulatan birunya itu di tengah kita ingin udah amin juga bisa lagi ya Nah untuk gameplay nonton aja di video Goyang kemarin itu ya jadi kami bisa dapetin boneka yang warna ungu tiga kalau misalnya kalian dapatkan semua itu ya mending kita kesin dulu ya komiseri ya di kristal das ini kalian bisa gunakan kristal das yang biru ini ini ya tapi sebelum kalian beli spesial gif ini ya beli dulu yang dua ini ya puster modul sama advancement modul karena dua ini sangat kalian pakai untuk April ekipan kalian jadi wajib ambil dulu yang ini baru beli spesial gifnya nah disini hati-hati ya baca dulu website yang gosar itu lihat gif mana yang memberikan 80 poin atau yang poin tertinggi baru kalian pilih hadiahnya di sini poin story dapatnya dari poin training kalian ambil aja ini ya oleh ini ini nggak usah ya nggak penting ya karena bisa dapetin dari farming juga ya untuk a buka-buka chestnya juga bisa dapat sih di pastikan kalian kelarin challenge training ya dua kali dua kali sehari ini ya di perhari pokoknya kali kali kelarin nih tuh dapetin sampai 400 ya tergantung ada daerah ya ikut saya kalian misalnya yang gelain ini ya pilih yang paling bawah karena itu bisa sampai dapat 400 Nah itu untuk yang beli lalu satu tempat terakhir lagi yang bisa kalian beli itu dibangas ya di sini banget stok ya dari sini ini terbakar cari vendor item saya namanya cloud di atas ini ya kalian cuma bisa beli item yang warna ijo deh kalau nggak salah sih ya Iya ijo doang ya ini ya jadi kalian lihat tuh misalnya gue pengen naikin subasa ya subasa itu dia butuhnya butuhnya figurin selimitir sama rare item ya dikati-kari aja di sini ini yang kalian butuhkan ya limited boleh ya toys Enggak ini rare item ya bikin beli ya tapi pakai gold ya memang agak-agak enggak worth juga tapi kalau misalkan punya gue tambahan ya pakai aja gitu ya gue pakai aja yang ini ini buat contoh aja ya 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 kalian bisa pakai untuk awaken gift di sini sih 415 ya jadi ya untuk simulacra trade semoga bermanfaat ya soalnya itu penting banget yang wajib kalian pilih-pilih dulu ya sarang gua adalah kalian naikin subasa dulu ya naikin subasa dulu sama crow kalau misalkan lebih-lebih solo menisik si crow dulu karena dia bisa lebih tinggi dan lebih bisa gua kurangi damage gitu ya tapi subasa tuh paling enak karena dia global ya di parti bisa Solo bisa kalau misalnya subasa udah ya mungkin kalau misalkan pengen timai silahkan ambil free tapi sarang gua kebisannya kampian emesis ambil demesis ya bener-bener bagus banget ya untuk trade-nya kalian bisa damage bisa heal itu yang paling penting ya di subasa trade ya terus demesis ya kalau misalkan pengen tengging silahkan ambil rumah ya rumah atau King saya ini bagus juga kalau misalkan di wormhole ya semakin tinggi wormhole semakin susah kalian bertahan tapi masalah kalau misalnya di lawan boss ya kalian enggak butuh King sih kalian butuhnya kayak huma atau crow atau subasa ya untuk damage yang lebih tinggi segitu dulu ya untuk simulacra trade ya jadi bisa kalian gunakan untuk meningkatkan damage ya terutama itu subasa atau crow dimana dms kalian tuh bakal tinggi banget ya atau kalau misalnya kalian pakai Fridge berarti kalian harus bikin ice team dan ada boost damage tambahan atau ice sebesar 24 persen ya lebih sudah see you next time selamat menikmati selamat menikmati